Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Sekarang ini kita akan membahas video bagaimana cara membuat efek duri. Pada contoh ini, pada sebuah teks. Dengan menggunakan korel. Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com Ini penjelasan secara teorinya, langkah demi langkah. Dan sangat jelas sekali, sudah saya uraikan di sini. Silahkan teman-teman lihat, kalaupun nanti di videonya kurang jelas, silahkan teman-teman masuk ke sini. Atau membuka Tutoridwan.com Saya jelaskan langkah demi langkah di sini, bagaimana cara membuatnya, teman-teman ya. Membuat durinya seperti ini. Terus mewarnai-nya seperti ini. Terus disusun seperti ini. Durinya. Selanjutnya, kita kasih efek plastik. Efek bepel sedikit, biar terlihat lebih real. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Cukup jelas ya. Oke, seperti itu ya. Baik, kita mulai. Praktika seperti apa. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dantunnya gratis. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share-nya. Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya. Kita buka korel. Oke, kita akan mencoba membuat seperti ini. Saya buat halaman baru di sini. Menambah halaman. Ekan saya ketikan. Halaman ini settingannya saya buat. Kertasnya A4. Dengan orientasi adalah landscape. Dengan unitnya adalah cm. Seperti itu settingan halamannya. Berikutnya, saya buat sebuah text dengan menggunakan text tool. Saya ketikan. Berduri. Saya samakan saja dengan contoh yang telah saya buat. Saya besarkan seperti ini. Jenis fontnya saya menggunakan Arial Black. Seperti ini. Diberi warna. Saya menggunakan warna ini. Oke, selanjutnya. Kita akan buat lengkungan-lengkungan. Seperti ini. Lengkungan-lengkungan. Saya zoom. Scroll. Sebelum dibuat lengkungan. Text ini harus di-convert dulu menjadi kurpa. Biar bisa dibentuk sesuai dengan lengkungan yang kita inginkan. Caranya klik kanan. Convert to kurpa atau control key pada keyboard. Sudah kita convert menjadi kurpa. Berikutnya, akan kita lengkungkan dengan menggunakan ini. Semelir. Aktifkan. Settingannya. Settingannya saya buat seperti ini, teman-teman. 0,5. Terus di sini ukurannya. Pressure-nya 85. Ukurannya 0,5. Pressure-nya 85. Dengan model yang ini, teman-teman. Pointy Semelir. Seperti ini. Ada dua model ya. Kalau yang ini, nanti hasilnya lebih panjang. Bedanya begini, teman-teman. Saya zoom di sini ya. Kalau kita ambil yang ini, saya goreskan begini. Atau saya drag begini. Ini hasilnya panjang. Panjang dia. Nah, saya memilih yang ini. Tidak terlalu panjang. Saya buat begini. Nah, gitu, teman-teman. Tinggal ditarik-tarik aja, teman-teman. Nah, begini. Diatur saja. Arahnya dibedain. Misalkan ini ke sini. Ini ke sini. Gitu ya. Ini ke sini. Kesini lagi. Dibedain-bedain aja arahnya. Sama seperti ini. Misalkan ini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ya, arahnya dibedain-bedain gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam. Begini. Nah, begini, teman-teman. Arahnya dibedain begini. Nah, jadi. Kalau misalkan itu ke kiri. Yang ini ke kanan gitu, teman-teman. Dibedain-bedain aja. Nah, gitu. Ini ke sini. Kesini. Ini ke sini. Diatur aja, teman-teman. Sampai terbentuk lengkungan yang teman-teman inginkan. Nah, begini. Nah, gitu. Tinggal diatur-atur aja, teman-teman, ya. Nah, nanti terbentuklah hasilnya seperti ini. Nah, begini, teman-teman. Kalau misalkan masih belum pas, diatur lagi, teman-teman. Ini kayak gini, misalkan. Ini ke sini. Saya aktifkan dulu. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, gitu aja, teman-teman. Paham ya? Oke, hasilnya nanti seperti ini. Ini hasilnya. Setelah kita bentuk lengkungan sesuai dengan keinginan, diketikkan kontur ke dalam dan keluar. Aktifkan objeknya. Pilih kontur ini, teman-teman, kontur. Kalau ke dalam, kalau ke dalam itu, kliknya yang ini, teman-teman. Insert. Klik di Insert. Masuk ke dalam dia konturnya. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Misalkan konturnya 0,2. Kurang. Kita tambahkan lagi. 0,3. Nah, seperti ini misalkan cukup. 0,3. Dengan warna konturnya, saya ambil ini saja. Nah, begini. Kalau misalkan terlalu tebal, saya kurangin. Oh, yang tadi aja benar. Nah, begini konturnya. Nah, setelah kita kontur, kita pisahkan antara objek utamanya dengan konturnya. Dengan cara Ctrl-K pada keyboard. Ctrl-K. Ini objeknya sama konturnya udah tidak menjadi satu kesatuan. Udah terpisah. Begini. Oke. Kembalikan. Nah, berikutnya kita akan kontur lagi keluar, teman-teman. Pilih objek utamanya. Bukan objek hasil kontur ya. Pilih objek utamanya. Aktifkan kontur kembali. Sekarang kontur keluar, kliknya ini. Outset kontur. Klik. Outset kontur. Ganti warnanya adalah kuning. Kita masukkan di sini 0.1 aja. Nah, seperti ini. Ini kita inginkan. Jangan lupa di Ctrl-K kembali dipisahkan. Ctrl-K. Ini udah berpisah konturnya. Dengan objek utamanya. Bisa ya. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat efek durinya. Efek durinya. Seperti ini nih langkahnya, teman-teman. Nah, ini efek durinya. Langkahnya seperti ini. Kita akan coba buat. Efek durinya. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, gini. Pertama, teman-teman buat sebuah segitiga. Dengan menggunakan poligon. Buat segitiga begini. Dengan menggunakan poligon. Langkah berikutnya, segitiga ini kan kita convert menjadi kurpak biar bisa dilengkungkan seperti ini. Saya copy saja di sini. Sekarangnya, klik kanan. Convert tukur rupa. Cara melengkungkannya. Dengan menggunakan set tool. Yang ini, titiknya kita delete aja, kita hapus. Double-klik. Hilang titiknya. Baru di sini. Klik kanan. Baru pilih tukur rupa. Ini bisa dibengkokkan. Ah, begini. Jelas ya. Oke. Kalau kurang lebar, lebarkan sedikit. Nah, gitu. Nah, langkah berikutnya. Kita akan menciptakan objek. Dua buah objek. Ini dan ini. Bisa duplikat lagi. Biar kelihatan langkah-langkahnya. Dengan menggunakan prehand. Kita akan menciptakan garis. Begini. Memanjang saja. Gak apa-apa. Nanti garisnya kita akan hilangkan. Dari sini. Kesini lagi. Oke. Untuk bisa menciptakan objek dari perpotongan segitiga dan garis. Kita menggunakan ini, teman-teman. Smart Fill. Pilih. Pewarnaannya. Tumpahkan di sini. Jebret. Jebret. Kalau misalkan kurang. Teman-teman pilih. Warna yang lebih gelap. Ini misalkan. Oke. Nah terus objek utamanya ini. Kasih warna agak putih. Begini misalkan. Ini agak putih. Ini garisnya. Digeset aja. Tidak diperlukan. Itu hanya untuk membantu menciptakan objek baru ini. Sudah seperti ini. Nah kita akan buat objek seperti ini. Objek utik melengkung seperti ini. Dengan menggunakan tripoin kurpa ini. Tapi awalnya kita buat dulu. Lingkaran begini. Sebenarnya posisinya lebarnya harus sama dengan segitiga. Saya kecilkan sedikit. Nah gini. Dengan menggunakan tripoin. Kita akan membuat garis bantu dari sini. Klik tahan. Geser ke sini. Tariklah begini teman-teman. Oke. Dari sini. Geser ke sini. Tariklah begini teman-teman. Oke. Nah yang tengah ini. Caranya sama. Dari sini. Tarik ke sini. Bengkokkan begini teman-teman. Nah. Ini masih berupa garis teman-teman. Kalau saya geser. Begitu dia bentuknya. Masih berupa garis. Nah. Untuk menciptakan objek baru. Pakai Smart Fill lagi. Smart Fill lagi. Warnanya kita pilih warna yang lebih. Ini. Biru donker. Tarik di sini. Tarik di sini. Tarik di sini. Garisnya diapain? Garisnya dihapus. Ini kita delete aja. Oke. Sudah jadi teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau saya geser. Hasilnya seperti ini. Nah. Oke ya. Nah. Berikutnya. Kita akan buat lagi. Objek. Sebuah objek. Nanti hasilnya untuk. Memberi kesan tebal di bawah sini. Seperti ini objek yang kita buat. Panduannya pakai ini juga sama teman-teman. Dengan menggunakan. Sama. Smart Fill juga. Eh maaf. Menggunakan 3 point kurpa. Dari sini. Geserlah ke sini teman-teman. Begini aja. Nah dari sini. Geser lagi ke sini teman-teman. Buat lagi begini keluar sedikit. Nah gitu. Kalau misalkan kurang lebar. Rubah pointernya menjadi. Save tool. Ini. Save tool ya. Klik di sini. Akan ada panah. Bantu ini. Ini geser ke sini. Ini. Baru kita pisahkan. Kasih warnanya. Samakan dengan warna ini. Nah. Berikutnya. Hapus semua. Garisnya. Klik kanan. Mengup. Di block semua. Baru. Klik di sini. Pilihnya adalah. Non. Dan tanpa. Garis. Ini udah jadi. Nah berikutnya. Satukanlah ke semua objek itu. Sebenarnya warnanya kurang. Terlalu. Birunya kurang. Biru. Mendekatin hitam sebenarnya. Saya ubah warnanya teman-teman. Di sini. Saya klik tahan. Yang ini saya pilih. Nah gini. Warna yang kita inginkan ini. Oke. Kesimpan di sini dia. Nah yang ini. Kita hilangkan garisnya. Klik kanan pada tanda silang. Atau di sini. Pilihnya non. Objek utamanya aja kita kasih garis. Objek utamanya. Ini. Garisnya ini. Klik kanan. Ada garis utama begini. Terus. Kita tebalkan garisnya. Saya pilih 1.5. Terus. Saya centang ini. Scale width. Objek. Biar kalau dibesarkan. Garisnya menyesuaikan. Nah. Biar objeknya terlihat. Objeknya terlihat. Karena tertindih dengan objek ini. Dan objek ini. Objek ini kita masukkan ke dalam. Objek utamanya. Segetiganya. Pilih objek ini. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Ini juga sama. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Nah ini sebenarnya masih ada dua objek di sini. Ini delete aja nih. Delete. Delete aja. Nah yang kita inginkan ini seperti ini teman-teman. Oke. Selanjutnya ini kita posisikan. Kita posisikan di sini. Nah begini. Yang ini juga kita posisikan. Kita pindah ke paling bawah. Klik kanan. Order to back. Nah begini. Yang ini kita turunkan. Transip ini. Ini di block dulu teman-teman. Eh mo'am up di group. Di group dulu. Kita turunkan ke bawah. Nah begini sebenarnya. Nah itu yang kita inginkan. Nah tinggal. Teman-teman. Susun. Di sini. Objeknya. Misalnya kita ambil begini. Saya letakkan di sini. Gitu ya. Nah begini. Jangan teman-teman atur. Digeser posisinya. Misalnya saya letakkan di sini satu. Lagi sekali. Akan tampil. Panah dua arah. Saya letakkan di sini. Saya kecilkan lagi sedikit. Gitu ya. Begini. Ini juga sama. Jangan lupa di group ya teman-teman. Di group dulu. Biar enak menggesernya. Ini. Kita group dulu. Yang ini. Kita putar posisinya. Sesuai dengan keinginan teman-temannya. Meletakkan ini. Meletakkan ini. Apa namanya. Duri-durinya. Seperti ini. Akan kita posisikan lagi. Bawah sini. Kita putar lagi. Kita balik gitu ya. Tinggal dibuat acak saja. Begini. Kita putar lagi begini. Terus kita kecilkan. Begini ya teman-teman. Tinggal diatur. Nah gitu teman-teman. Tinggal diatur. Sesuai dengan keinginan. Misalkan disini juga ada. Disini juga ada. Misalkan diputar gitu ya. Nah gitu teman-teman. Ini juga sama. Disini juga ada. Diputar gitu. Dipesarkan gitu ya. Nah. Itu teman-teman. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Nah ini. Disusun. Sesuai dengan keinginan. Setelah disusun. Secara acak. Nanti hasilnya seperti ini. Nah. Seperti ini teman-teman. Oke ya. Nah selanjutnya. Biar terlihat real. Kita akan beri efek plastik. Sedikit mengkilat. Dan sedikit bepel. Ada efek tebal sedikit gitu teman-temannya. Diblok semua. Terkecuali kontur yang berwarna kuning. Kontur berwarna kuning. Kita zoom disini. Baru tekan shift. Klik di. Kontur berwarna kuning. Dia tidak terpilih. Kalau saya geser. Kuningnya gak ikut. Masih kembalikan. Oke. Untuk memberi efek plastik. Gambar yang telah kita pilih. Atau kita seleksi ini. Kita rubah dulu menjadi. Bibmap. Pilih Bibmap. Convert to Bibmap. Settingannya sama. Seperti ini. Gak usah dirubah-rubah. Default saja. Terus di OK. Maka gambar ini akan berubah menjadi Bibmap. Maka akan tampil pada option bar itu ini. Menu atau tombol edit Bibmap. Ini. Kalau kita klik ini. Maka kita akan membuka Corel Photofine. Nanti gambar kita akan masuk ke Corel Photofine. Jadi efek plastiknya ada di situ. Di Corel Photofine. Kita klik begini. Kita tunggu sebentar. Akan membuka ini. Corel Photofine. Ini. Ini gambar yang telah kita convert menjadi Bibmap. Berikutnya. Pilih menu efek. Terus pilih tekstur. Baru pilih plastik. Nah. Ini sudah membentuk efek plastik. Seperti ini. Saya menggunakan settingan ini. Ini 50. Untuk highlightnya. Defnya 15. Smooth. Ini saya menggunakan 50. Untuk warna cahayanya. Saya warna putih. Warna putih. Silahkan teman-teman sesuaikan. Terus arahnya. Directionnya. Saya settingan default ini aja. 3.15. Terus di OK. Setelah terbentuk efek plastik seperti ini. Corel Photofine-nya kita tutup. Kita close. Jawabnya adalah yes. Jadi. Kita tutup dan menyimpan. Maka akan kembali ke Corel kita. Nah ini. Sudah kembali ke Corel kita. Dalam bentuk yang sudah menjadi efek plastik seperti ini. Terlihat agak sedikit ada tonjolan-tonjolannya gitu ya. Nah. Langkah berikutnya. Pilih kontur yang berwarna kuning. Atau objek berwarna kuning. Kita akan. Kalau misalkan susah memilihnya. Saya klik. Misalkan saya klik disini gitu ya. Saya geser. Yang terpilih ternyata bukan. Objek berwarna kuning gitu ya. Caranya. Pilih objek disini dulu. Objek yang atasnya. Baru tekan tab pada keyboard. Tab. Maka akan terpilih. Yang berwarna kuningnya. Kalau saya geser. Yang kuningnya terpilih. Oke ya. Kalau misalkan susah memilihnya. Tekan tab pada keyboard. Ini untuk memberi efek bayangan. Kita akan membuat efek bayangan. Pada kontur yang berwarna kuning. Atau objek berwarna kuning. Dengan menggunakan drop shadow. Toolnya drop shadow. Pilih drop shadow. Terus bentuk bayangannya adalah. Smile glow. Terus saya kasih bayangannya berwarna merah. Seperti ini. Terus disini saya masukkan. Pilihannya adalah cukup lima. Sama belas saja. Saya enter. Seperti ini. Nanti kalau kurang. Bisa kita atur-atur lagi teman-teman. Sudah seperti ini. Kita akan kasih background. Buat background dengan menggunakan rectangle tool. Buat kotak dengan rectangle tool. Lebih besar pada textnya. Seperti ini. Saya besarkan. Dikasih warna hitam. Warna hitam. Begini. Terus backgroundnya kita berubah. Kita pindahkan ke bagian bawah. Pilih kotaknya atau bagelnya. Klik kanan. Pilihnya adalah order. Lalu pilih yang paling bawah. To bag of pack. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Oke ini hasil yang telah kita buat dengan menggunakan tool yang ada di Corel. Nah itulah efek duri yang kita terapkan pada text. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.